Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 1? Selamat berjumpa kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran cerdas tangkas Materi tema 1 Diriku Subtema 4 Aku istimewa Pembelajaran 1 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 Eksplorasi Menyusun kata berkaitan dengan mensyukuri perbedaan Adi sedang mengamati sebuah gambar Pada gambar tersebut terlihat perbedaan pakaian adat Perbedaan tersebut menunjukkan budaya yang istimewa Kita harus mensyukuri perbedaan Adi menyusun huruf menjadi kata bermakna mensyukuri perbedaan Seperti Istimewa Huruf vokalnya I, I, E, A Budaya Huruf vokalnya U, A, A Berbeda huruf vokalnya E, E, A Kegiatan 1 Kegiatan 1 Pada kegiatan 1 Kalian diajak untuk bermain sebut huruf Kalian siapkan kartu kata berkaitan mensyukuri perbedaan Misalnya ada kata budaya, sifat, fisik, perbedaan, dan menghargai Caranya berkelompoklah dengan 5 siswa Setiap siswa mengambil kartu kata Kemudian lafalkan huruf vokal dari kata tersebut dengan lantang dan percaya diri Nomor 1 Huruf vokal pada kata istimewa adalah A I, U, A B U, A, A C, I, I, E, A Jawaban yang benar adalah C I, I, E, A 2 Kata fisik mempunyai vokal yang sama yaitu I 3 Huruf vokal untuk melengkapi kata B Titik-titik D, A, J, A Adalah titik-titik Huruf vokal Yaitu U Sehingga dibaca budaya 4 Huruf vokal dari kata S, I, F, A, T Adalah titik-titik Huruf vokalnya adalah A Sehingga dibaca sifat 5 Sebutkan huruf vokal pada kata Ciri khas Huruf vokalnya adalah I, I, A Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 Eksplorasi Ciri khas anggota keluarga Ini adalah foto keluarga Adi Ada ayah, ibu, Adi, dan kakak Tiara Ayah berbadan gemuk Adi, ibu, dan kak Tiara berbadan kurus Ayah berkulit hitam Ibu berkulit putih Kak Tiara berkulit putih Adi berkulit sawo matang Ayah dan Adi berambut lurus Ibu dan kak Tiara berambut ikal Walaupun berasal dari satu keluarga Mereka memiliki ciri khas masing-masing Mereka tetap hidup rukun Dan saling menghargai Mereka saling menyayangi Satu sama lain Kegiatan 2 Pada kegiatan 2 Kalian diajak untuk melakukan Cerita ciri khas keluarga Yang harus kalian siapkan adalah foto keluarga kalian masing-masing Kemudian Berpasanganlah dengan temanmu Diskusikan ciri khas dari setiap anggota keluarga Sampaikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas Lakukan dengan percaya diri Hasil diskusi kalian tuliskan pada kolom yang sudah disediakan Kita lanjutkan pada ayo berlatih Soal nomor 1 Ayah berambut lurus Ibu berambut keriting Mereka mengalami perbedaan titik-titik A jenis rambut B warna kulit C sifat Jawaban yang benar adalah A jenis rambut Nomor 2 Coba kalian perhatikan gambar Ciri khas Anak pada gambar tersebut Yaitu memakai titik-titik Memakai kaca mata Tiga Badan ada yang gemuk Ada juga yang titik-titik Ada yang gemuk Ada yang kurus Empat Walaupun mempunyai perbedaan ciri khas Harus tetap hidup rukun Terdampingan Damai Tidak boleh bertengkar Lima Sebutkan ciri khas anggota keluarga mu Nah, ini kalian tuliskan masing-masing ciri khas Yang dimiliki oleh keluarga kalian Lanjut pada muatan SBDB KD 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Membuat boneka hiasan pensil dari kulit jagung Pertanian warga tulung agung Biasanya menghasilkan padi dan jagung Tanaman jagung diambil bijinya Untuk dijadikan bahan makanan Kulit jagung yang tidak terpakai Bisa digunakan untuk membuat prakarya Cara membuat lembaran kulit jagung 1. Ambillah lembaran yang terbaik Yaitu daun pertama hingga ketiga 2. Rebus lembaran daun menggunakan pewarna makanan sampai merata Setelah itu, keringkan lembaran daun dengan cara diangin-anginkan Dan disetrika dengan suhu kering Kegiatan 3 Pada kegiatan 3 ini Kalian diajak untuk membuat hiasan pensil Alat dan bahan yang digunakan Kulit jagung Rambut jagung Pensil Gunting Dan lem Cara membuat Yang pertama adalah Bentuklah kulit jagung menjadi bulat untuk kepala Langkah kedua Gunting kulit jagung menyerupai baju Setelah itu Rekatkan bagian kepala dan baju Lalu pasang pada pensil 4. Pasang rambut dari rambut jagung Lalu gambar wajah memakai sepidol 5. Pensil dengan hiasan kulit jagung Siap digunakan Nah, agar kalian lebih jelas Dalam memahami langkah-langkah pembuatan Coba kalian perhatikan Gambar 1 sampai dengan gambar 5 Kita kerjakan Soal-soal pada ayu berlatih Soal nomor 1 Bahan utama membuat boneka kulit jagung adalah A. Kulit padi B. Kulit kelapa C. Kulit jagung Jawaban yang benar adalah C. Kulit jagung 2. Kulit jagung diwarnai Menggunakan titik-titik Menggunakan pewarna makanan 3. Untuk merekatkan antara kepala dan baju Kita menggunakan Perekat yaitu Lem 4. Memotong kulit jagung Menggunakan titik-titik Menggunakan apa? Iya, menggunakan gunting 5. Sebutkan alat dan bahan untuk membuat boneka kulit jagung Alatnya dulu Alatnya yaitu gunting dan lem Sedangkan bahannya adalah kulit jagung Kemudian rambut jagung Kemudian rambut jagung Dan pewarna Demikian tadi materi pembelajaran 1 Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih atas perhatiannya